Lovar Ball pasti tersenyum mendengar berita ini. Yap, bapak-bapak yang trik berkepala botak ini merupakan salah satu bapak-bapak tersukses di dunia. Bagaimana tidak, saat ini ketiga orang anaknya berhasil mendapatkan kontrak di NBA. Lonzo Ball musim depan bermain untuk Bulls. Lamelo Ball, seperti yang kita tahu, merupakan pemain terbaiknya Charlotte Hornets. Dan anaknya yang kedua, Lianjlo Ball, beberapa hari yang lalu baru saja mendapatkan kontrak dari Charlotte Hornets. Tapi, tahukah kalian, meski sudah mendapatkan kontrak dari Hornets, tapi bukan berarti Gelo sudah pasti akan bermain di NBA 2022-2023. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan mari kita bahas lebih dalam di video ini. BTW guys, kalau kalian suka koleksi kartu-kartu basket, Mimin Indah Basketball ada jual nih. Ada kartu basket Michael Jordan, Arvidas Sabonis, Tim Hardaway, dan masih banyak lagi. Nggak cuma kartu basket biasa, Mimin juga jual kartu basket yang ada efek hologramnya. Jadi, bener-bener keren banget deh. Untuk daftar kartu-kartunya, kalian bisa lihat di link yang ada di kolom description ya. Dan bagi kalian yang minat atau mau sekedar tanya-tanya dulu, boleh banget untuk menghubungi Mimin via WhatsApp atau cukup DM Instagram Ina Basketball. Oke guys, mari kita lanjut ke videonya. Lianjelo Ball merupakan anak kedua dari pasangan suami-istri, Lovar Ball dan Tina Ball. Sama seperti dua saudaranya yang lain, Gelo juga merupakan seorang pebasket yang hebat. Sayangnya, pada saat masa-masa kuliahnya, Gelo terlibat kasus pencurian dan semenjak itu, namanya pun menjadi hancur. Gelo Ball, yang sebelumnya berkuliah dan bermain basket di UCLA, jadi tidak lagi berkuliah dan menjadi pemain manca negara. Semenjak itu, perjalanannya untuk bisa mencapai NBA pun menjadi semakin berkabut. Meski perjalanannya sulit, tapi background Gelo yang punya kakak dan adik yang merupakan pemain NBA, membuatnya jadi mendapat kesempatan untuk melakukan banyak tryout. Semenjak 2019 sampai sekarang, Gelo sudah mengikuti banyak tryout dengan tim-tim NBA. Ia pernah ikut tryout dengan Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons, dan saat ini, ia mengikuti tryout dengan Charlotte Hornets. Di antara tiga tim tersebut, yaitu O'Casey, Pistons, dan Hornets, Hornets lah yang menjadi tim yang paling cinta dengan Gelo. Bukan tanpa alasan, Charlotte Hornets selalu memberi kesempatan kepada Gelo. Adik Gelo, La Melo Ball, merupakan pemain terbaik di Charlotte Hornets. Tidak hanya jago, tapi Melo juga masih berusia sangat muda, sehingga Hornets jelas sangat mencintai La Melo. Untuk membuat La Melo Ball senang, Hornets pun selalu memberikan kesempatan kepada kakak Melo, yaitu Gelo. Gelo selalu mendapatkan kesempatan untuk melakukan tryout di Hornets. Off-season 2021 menjadi aula perjalanan Gelo di Hornets. Saat itu, Gelo mengikuti latihan yang diadakan oleh Hornets. Gelo tampil cantik di latihan tersebut. Dan akhirnya, manajemen Hornets pun memasukkan nama Gelo di roster Summer League mereka. Gelo tampil apik di debutnya di Summer League. Bermain selama 16 menit, shooter setinggi 196 cm ini berhasil mencetak 16 poin, 2 rebound, 2 assist, dan 2 steal. Gelo juga berhasil menceploskan 5 dari 8 3 poinsnya, atau artinya, ia punya persentase 3 poin sebesar 62 persen. Gelo tampil produktif di Summer League 2021 tersebut. Meski hanya mendapat menit yang sedikit, tapi ia berhasil menjadi salah satu skorer terbaik di timnya. Meski sudah tampil baik, tapi Gelo tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk roster utamanya Hornets. Ya, wajar saja. Saat itu, terdapat banyak pemain yang lebih bagus dari Gelo, sehingga Hornets pun mau tidak mau harus menyingkirkan Gelo. Meski tidak masuk roster utama, tapi Hornets tidak menelantarkan Gelo begitu saja. Sebaliknya, Hornets saat itu memasukkan Gelo ke roster jilik mereka. Yaitu Grins Boroswarm. Gelo tidak mendapatkan menit yang banyak di Grins Boroswarm. Ia hanya mendapatkan waktu bermain sebesar 13 menit saja per pertandingannya. Akibat hal tersebut, Gelo pun jadi tidak bisa menunjukkan banyak hal di jilik musim tersebut. Gelo sendiri akhirnya hanya mencatatkan 4,5 poins, 1,1 rebound, dan 0,4 steals per game di musim jirik pertamanya dengan Grins Boroswarm. Meski tidak mencatatkan rataan yang terlihat wah, tapi Gelo punya persentase yang cukup oke dalam 3 poin. Di musim jilik 2021-2022 tersebut, anak kedua loverball ini berhasil mencatatkan 36% 3 poin, menjadikannya sebagai pemain dengan persentase 3 poin tertinggi ketiga di timnya. Setelah selesai bermain untuk tim jiliknya Hornets, pada 26 September 2022, Gelo pun kembali mendapatkan kontrak dari Charlotte Hornets. Kontrak tahun ini berbeda dengan kontrak musim lalu. Musim lalu, Gelo dikontrak untuk bermain di jilik. Tapi di musim ini, Gelo dikontrak untuk bersaing di training camp dan turnamen pramusim. Gelo punya kesempatan yang lebih tinggi untuk masuk ke roster utama Hornets di musim ini dibanding musim lalu. Jika di musim lalu, ia bahkan tidak diberi kesempatan untuk bermain di pramusim. Di musim 2022-2023 ini, Gelo diberikan kesempatan untuk mencicipi turnamen pramusim. Sayangnya, meski punya kesempatan untuk bermain di pramusim, tapi Gelo punya saingan yang banyak di musim 2022-2023 ini. Saat ini, Hornets punya 22 pemain di roster mereka. Sebelum musim reguler dimulai, Hornets haruslah maksimal hanya punya 15 pemain. Itu artinya, Hornets harus menghapus 5 pemain sebelum musim reguler dimulai. Babak training camp dan pramusim ini merupakan babak seleksi dari para jajaran pelatih Hornets. Jika Gelo bisa tampil apik dan sesuai dengan kebutuhan tim, maka Gelo bisa masuk ke dalam daftar 15 pemain musim reguler dan akhirnya bermain di NBA. Tapi, jika Gelo tampil buruk, maka ia akan dilepas oleh Hornets dan kemungkinan akan dimasukkan ke tim jiliknya Hornets, yaitu Grinch Boroswar. Jujur saja, saya merasa bahwa Gelo tidak akan masuk ke dalam daftar 15 pemain Hornets tahun ini. Saat ini, Hornets sudah punya 14 pemain yang sudah pasti akan bermain di musim reguler dan itu artinya, hanya tersisa satu spot saja di roster Hornets. Gelo punya saingan yang berat tahun ini, yaitu Jalen Crutcher, Anthony Durugi, Jalen Sims, Isaiah Watley, dan Danny Smith Jr. Iya, Danny Smith yang pernah bermain di Dallas Mavericks. Meski sempat jago di masa-masa awalnya di MAF, tapi saat ini, Danny Smith Jr. hanyalah seorang bench player yang berusaha mendapatkan roster spot. Di tahun ini, Smith hanya mendapatkan kontrak non-guaranti selama satu tahun. Itu merupakan kontrak yang sama yang didapat oleh Gelo. Jika dibandingkan dengan Danny Smith, Gelo jelas kalah. Meski begitu, saya yakin, Gelo punya semangat yang tinggi dan pasti sudah mempersiapkan dirinya untuk bersaing di preseason. Kesempatan tahun ini merupakan kesempatan terbesar yang pernah Gelo dapatkan. Jika ia bisa tampil apik di training camp dan perang musim, maka ia bisa saja menyingkirkan Danny Smith Jr. dan akhirnya masuk ke dalam daftar 15 pemain Hornets yang akan berlaga di musim reguler. Iya, saya tahu ini merupakan hal yang kelihatannya sulit, tapi tidak ada yang mustahil di dunia ini. Oh iya, ngomong-ngomong, jika seandainya nanti Gelo berhasil masuk ke roster utama Hornets dan bermain di NBA, maka itu artinya, Ball bersaudara akan menjadi trio saudara ke-6 yang berhasil bermain di NBA. Sebelumnya, sudah pernah ada trio bersaudara lain yang pernah bermain di NBA, yaitu Jones bersaudara, Barry bersaudara, Holiday bersaudara, Zeller bersaudara, dan Antetokumpo bersaudara. Jika Lee Angelo Ball bisa bermain di NBA tahun ini, maka itu artinya, seluruh Ball bersaudara berhasil bermain di NBA, dan akhirnya, mereka pun masuk ke dalam daftar elite ini. Baiklah, itulah tadi Lee Angelo Ball, pemain terakhir yang Hornets sign di tahun 2022 ini. Menurut kalian, apakah Lee Angelo Ball dapat masuk ke roster utamanya Hornets di musim 2022-2023 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!